Pedang kiri pedang kanan jilid delapan Tak tersangka belum setahun dia bekerja sudah tertimpa musibah Benda pusaka Seng Majikan, yaitu delapan ekor kuda kemala, telah hilang dicuri orang Ho ya, Seng Majikan itu bermaksud melapor kepada yang berwajib Tapi bila hal ini dilaporkan akan berarti tamat pula karir Lieu Seng Bukan saja periuk nasinya berantakan Selanjutnya juga jangan berharap akan mendapat pekerjaan lagi Bila tersiar ke dunia persilatan nama Lieu Seng pasti juga tercemar Mau tak mau ia tepuk dada dan menjamin benda pusaka yang bilang itu pasti akan ditemukan kembali Sehingga Seng Majikan batal lapor perkara ini kepada yang berwajib Tapi Majikan juga memberi batas waktu, dalam satu bulan barang yang hilang harus kembali Keruan selama beberapa hari akhir dua ini kakil Lieu Seng hampir patah lari kesana dan balik kesini Tapi bayangan Giokbe atau kuda kemala tetap tak terlihat Sementara itu batas waktu sebulan sudah hampir berakhir Tentu saja ia tambah kebuakan sehingga seperti semut di dalam wajan yang panas Suatu hari dia minum arak di satu restoran untuk menghilangkan rasa kesalnya Kebetulan dia bertemu dengan si kakek botak yang bernama Tan Goan Hei Karena sama-sama bekerja di keluarga bangsawan, keduanya sudah kenal Dalam pasang ngomong mereka baru diketahui mereka senasib setanggungan Rupanya Majikan Tan Goan Hei juga kehilangan benda pusaka Ketika mereka berdua mengadakan kontak pula dengan kawan lain Diketahui pula bahwa kedua keluarga Raja Muda lain juga kemalingan Kedua kepala penjaga rumah tangga itu masing dua bernama Hokong Rim dan Tan Yambok Yang satu ahli Golok Toan Buntu dari Kuitang dan yang lain Jago Angkun dari Hopak Kedua orang itu pun serupatan dan liber dua Demi menjaga gengsi, mereka minta kepada majikan masing dua Agar jangan lapor kepada pihak yang berwajib Mereka menjamin dalam waktu singkat barang yang hilang pasti dapat ditemukan Akan tetapi keempat jago pengawal itu sudah bergabung dan telah melakukan penyelidikan bersama Dan sampai sekarang belum lagi menemukan suatu tanda dua yang memberi harapan Mereka menjadi heran juga bahwa di antara tujuh macam benda pusaka yang terkenal di kota Raja ini Masih ada dua macam lain milik keluarga pangeran yang lain belum terdengar ikut tercuri Jangan dua jago pengawal di istana pangeran itu pun serupa mereka Menjaga gengsi dan sengaja tidak melaporkan kecurian itu Keempat orang itu lantas mengunjungi Hoaichongkoan atau kepala penjaga istana dan menjelaskan benda pusaka majikan mereka telah hilang di curi orang Maka minta bantuan agar Hoaichongkoan istana pangeran itu mau bergabung dengan mereka untuk menyelidiki bersama peristiwa itu Tak tersangka Hoaichongkoan itu justru menyatakan benda pusaka milik majikannya masih tersimpan dengan baik dan tidak pernah hilang Agar keempat rekannya itu mau percaya, dia sengaja memperlihatkan benda pusaka seng majikan Bahkan menepuk dada dan menyatakan betapa ketat penjagaannya sehingga tidak mungkin si maling mampu menggerayangi istana pangeran itu Kiranya Hoaichongkoan istana pangeran itu bernama The Kim Kiam, anak murid Siow Lim Pei dari keluarga Preman Usianya belum 30 tahun sudah termasuhur karena ilmu permayaan tongkat Hoaichonghoat yang jarang ada tandingannya Sebab itulah dia menjadi tinggi hati dan anggap tiada maling yang berani mengganggunya Padahal nama The Kim Kiam sebenarnya tidak lebih gemilang daripada nama Tan Goan Hoi di dunia persilatan Kalau si pencuri benda pusaka berani merecoki Tan Goan Hoi, mustahil tidak berani terhadap The Kim Kiam Dia cuma lebih mujur, yaitu gilihan terakhir menjadi incaran si maling Karena ajakan kerja sama mereka ditolak Tan Goan Hoi berempat juga tidak banyak bicara, hanya mulai malamnya mereka lantas mengawasi istana pangeran itu Dengan cermat mereka yakin istana pangeran itu pasti juga akan didatangi si pencuri Maka diam dua ia mengintai Benar juga, pada malam itu mereka menyaksikan si pencuri benda pusaka itu melayang masuk ke istana pangeran itu Mereka menyesal karena The Kim Kiam tidak mau bekerja sama, maka mereka sengaja tinggal diam Mereka hanya siap siaga bila mana maling itu hendak kabur membawa hasil curiannya Barulah mereka akan muncul dan membekuknya, akan tetapi nona saat itu cukup cerdik Ditambah lagi ginkangnya memang tidak lemah, biarpun di bawah pengawasan para jagoan itu benda pusaka istana pangeran itu tetap berhasil digerayanginya dan dibawa lari Cuma ia pun tidak menyadari bahwa jejaknya telah diketahui dan sedang diintai Ketika dia membawa barang curian dan melayang keluar dari istana pangeran itu, serentak ia terkepung oleh Tan Goan Hoi berempat Sudah tentu ia kewalahan di kerubut empat jagoan itu apalagi ditambah The Kim Kiam yang menyusul tiba Ia lebih kepayahan, terpaksa ia bertahan sekuatnya Menjelang fajar, dengan beberapa jurus serangan pedangnya yang aneh dapatlah dia membobol kepungan dan lari pulang ke hotel Ia tahu dalam waktu singkat, musuh pasti akan mencium jejaknya dan menyusul tiba Maka cepat ia meringkasi ketujuh benda pusaka hasil curiannya dan membangunkan kusir kereta lalu kabur keluar kota Ia yakin keretanya yang cukup cepat itu pasti dapat lolos dari kejaran musuh tak terduga wasiu Tosu dan preman, tiga gembong bandit sudah lama mengintainya dan telah mencegatnya tidak jauh di luar kota Waktu kereta itu menyerempet Soat Pengsei, hal ini bukannya disengaja melainkan karena gugutnya si kusir Soat Pengsei sendiri karena mengantuk di atas kudanya sehingga dengan mudah tersenggol jatuh terjungkal Sementara itu Tan Goan Hei berlima demi menjaga gengsi tetap tidak mau menghubungi pihak yang berwajib meski jejak si pencuri sudah diketahui Tentu saja hal ini sangat menguntungkan Nona Soat, tanpa halangan diadapat kabur keluar kota Sedangkan Tan Goan Hei berlima masih sibuk mencari jejaknya di tengah kota Untung luh setelah dicari kian kemari, akhirnya pada hotel yang dipondoki Nona Soat itu diperoleh keterangan bentuk dan wajah maling benda pusaka yang serupa dengan Nona Soat itu Maka mereka terus menyiapkan segala keperluan dan bermaksud mengadakan pengejaran jarak jauh dan bertekad membekuk maling perempuan itu Setiba di pintu gerbang timur, tiba dua mereka keperguk barisan opas yang dipimpin kepala opas Pak Hia yang bernama Ong Chin Ek Kepala opas Ong itu pun kenal Tan Goan Hei dan Konco duanya itu adalah para jago pengawal istana pengejaran Dengan sendirinya ia menegur sapa dan memberitahu maksud tujuannya yang hendak mengejar kawanan bandit yang mengacau di kota raja Tan Goan Hei dan lain dua pura dua menyatakan hendak membantu Ong Chin Ek dengan sendirinya tawaran ini diterima baik Mereka tidak tahu bahwa Ong Chin Ek sudah tahu terjadinya pencurian dua itu, kedatangannya sekarang ini justru hendak menangkap maling yang melakukan pencurian secara besar duaan itu Kiranya majikan Lieuseng yang diam dua telah laporkan peristiwa pencurian itu kepada pihak yang berwajib Hanya saja untuk menjaga jangan sampai membuat malu jago pengawalnya sendiri Pihak yang berwajib hanya diminta agar menyelidikinya secara diam dua selama sisa batas waktu yang masih ada, yaitu lima hari Tugas penyelidikan itu dilakukan oleh Ong Chin Ek yang cukup berpengalaman Selama dua hari dia menyelidiki setiap orang yang kira dua harus dicurigai Diketahui kota raja telah kedatangan kawanan bandit yang dipimpin oleh tiga gembong bandit Tosio, Tosu dan Preman itu berbareng itu juga ditemukan seorang tamu perempuan berkereta warna emas yang patut dicurigai Maka diang dua dikirim petugas untuk mengawasi perak geriknya Malam hari ketika diketahui kawanan bandit telah meninggalkan kota, hal ini tidak diperhatikan oleh Ong Chin Ek Sebab kawanan bandit itu hanya beberapa hari berdiam di dalam kota dan laporan tentang pencurian sudah terjadi 20 hari Jelas pencurian bukan dilakukan oleh kawanan bandit itu Maka kecurigaannya tertuju kepada tamu perempuan muda si soat yang sudah sebulan tinggal di kota raja itu Begitu kawanan bandit itu pergi, perhatiannya lantas dipusatkan kepada diri tamu si soat Pengawasan diperketat Maka begitu mendapat laporan bahwa padi dua perempuan muda si soat itu telah angkat kaki Ong Chin Ek menjadi sibuk dan cepat dua pimpin belasan Anak buahnya melakukan pengejaran dan kebetulan bergabung dengan rombongan Tan Go An He Di tengah jalan diperoleh laporan pula bahwa di luar kota terjadi pembegalan Setelah ditanya lebih jelas, diketahuinya kawanan bandit hendak main hitam makan hitam Maka cepat ia mengerahkan barisannya ke sana Akhirnya tersusul juga kereta yang dimaksud Tapi Tan Go An He menganggap kereta itu kosong dan tidak perlu digeledah Sudah tentu Ong Chin Ek serba susah dan tidak berani membantah Hanya Liliye Useng saja, karena batas waktunya tinggal dua hari saja Bila besok juga terlewatkan dengan siadua, berarti periuk nasinya akan berantakan Maka ia coba menggertak soat pengsei pula dengan ayunan cambuknya Sekali sabat ujung kabin kereta sempal sebagian Lalu bentaknya, lekas katakan Siapa yang membunuh belasan orang di sana tadi? Dilakukan seorang perempuan Bukan soat pengsei tetap duduk saja tanpa bergerak Ia berlagak pilon seperti tidak tahu betapa lihainya sabatan cambuk Liliye Useng itu Dengan tertawa ia menjawab, eh tuan ini hendaklah bersabar sedikit Bila ingin tahu apa yang terjadi, harap tenang dan dengarkan cerita hamba Liliye Useng menjadi gusar dan mendam perat, kentut makmu Lekas ceritakan, jika rewel, sekali hantam ku hancurkan kepala anjingmu Saking gegetan ia benar dua ingin membinasakan soat pengsei dengan sekali hantam Tapi Tan Goan Hoet telah mencegahnya, Lilaute, apa yang dikatakan saudara cilik ini memang betul juga Tenanglah dan dengarkan ceritanya, di antara mereka ilmu silat Tan Goan Hoet terhitung paling tinggi Walaupun tidak resmi dan telah menjadi kepala rombongan Maka terpaksa Liliye Useng menurut, begitu pula yang lain Ho Kong Lim dan Tan Yambok adalah kedua orang yang menghentikan kereta Tadi mereka masih memegangi kuda penarik kereta dan mengikuti perkembangan selanjutnya Kedua orang ini cukup percaya kepada kemampuan Tan Goan Hoet Segalanya mereka serahkan kepada keputusannya Tapi Liliye Useng lantas mendesak lagi Hayo, lekas ceritakan namun soat pengsei ju seru bicara dengan senaknya Ucapnya dengan pelahan Pagi tadi hamba sendirian meninggalkan kota Jadi sejak pagi keluar kota kereta ini memang kosong selatan Goan Hoet Pengsei tertawa, ia tidak membenarkan secara langsung Tapi berkata pula, hamba sendirian keluar kota Sampai di sini bohong kau bentak Ong Cine mendadak Di dalam kereta mungkan ada seorang penumpang perempuan Lekas katakan siapa di aku bohong atau tidak ada sangkut paut Apa dengan kau jawab pengsei dengan tertawa Ong Cine jadi melengat sehingga tidak sanggup bersuara lagi Padahal soat pengsei memang tidak bohong Dia memang keluar kota sendirian Maka ia lantas menyambung Setiba di sini, kulihat belasan penjahat menghadang di tengah jalan Dan mengatakan di dalam kereta ada benda mestika segala Malahan mereka terus mengganas Ya panah, ya golok, semuanya tertuju kereta Ini, seakan dua Dengan begitu benda mestika akan keluar dengan sendirinya dari dalam kereta Dia sengaja menekankan suaranya pada istilah benda mestika Sehingga bagi pendengaran si nona soat di dalam kereta Rasanya ialah yang dimaksudkan sebagai mestikanya Keruan ia sangat mendengkol Pada saat itulah tiba dua datang seorang lihiap Pendekar perempuan yang berbusur kecil Tutur pengsei pula Terdengar suara jepretan beberapa kali Dan konten beberapa orang lantas roboh Hanya tersisa tiga pentolan bandit saja Tidak terpanah hulu hatinya yang mematikan Tapi panah kecil itu beracun Meski cuma mengenai lengan kanan mereka Hanya sebentar saja lengan mereka lantas berubah menjadi hitam Hektometer Kiranya dia murid ahli racun Cuhuaitong jengek Tan Goan Hei Siapa itu Cuhuaitong? Tanya Tan Yambok Berapa usia Tan Hiawte tahun ini? Tanya Tan Goan Hei Di antara kelima orang usia Tan Yambok memang paling muda Ia jadi melengek karena tidak tahu apa sebabnya Mendadak orang menanyakan umurnya Jawabnya kemudian Tahun ini 27 Pantas kau tidak kenal nama Cuhuaitong Tutur Tan Goan Hei Pada 30 tahun yang lalu Cuhuaitong itu sudah malang melintang di dunia Kingong Bukan saja ilmu pedangnya Bahkan keahliannya menggunakan racun sangat ditakuti setiap orang perselatan Tapi entah mengapa 27 tahun yang lalu mendadak dia menghilang dari dunia ramai Bisa jadi dia sengaja mengasingkan diri untuk mempelajari semacam ilmu pedang Dan ilmu pedangnya sudah sama dua kita ketahui Dilihat dari ilmu pedang muridnya Agaknya tidak sia dua selama 27 tahun Cuhuaitong mengasingkan diri Ujar Tan Yambok Nyata ia sangat mengagumi ilmu pedang si maling perempuan sesuat itu Diam dua pengse membatin Kiranya nona itu pun mahir ilmu pedang Entah selama 27 tahun ilmu pedang Apa yang diciptakan oleh gurunya yang bernama Cuhuaitong itu Sehingga musuh juga merasa kagum sekali Mendadak liye useng membentak Kemudian bagaimana hayo lekas teruskan Kusir Kemudian-kemudian ketiga pentolan bandit itu merasakan lihainya racun yang mengenai lengan mereka Buru dua mereka mengutungi lengan sendiri dan melarikan diri Tutur pengse dengan tergagap dua Yang kutanya bagaimana kemudian dengan maling perempuan itu Kata liye useng dengan mendesak Soat pengse sengaja membetulkan istilah orang Katanya, maksudmu si pendekar perempuan itu Kutir liye useng ribut lagi dengan soat pengsei Cepat tan go an hei menimpali Betul, kemudian bagaimana dengan pendekar perempuan itu Wah, aku puu tidak jelas Ujar pengsei sambil mengangkat bahu Hamba terus kabur mengendarai kereta ini Mana sempat ku perhatikan diri pendekar perempuan itu Eh sekarang hamba boleh pergi bukan tan go an hei mengangguk Ong Cinek menjadi kelabakan Cepat ia menimrung Pergi? Mana boleh? Kau harus ikut kami ke kantor Di tengah jalan sana jatuh korban belasan orang Kau harus menjadi saksi dalam perkara ini Melihat kelong Cinek tanya soat pengsei Tentang maling perempuan tadi Tan go an hei tahu kepala opas itu Pasti sudah tahu hal dua pencurian yang terjadi di kota raja Betapapun Ong Cinek tidak boleh mendapatkan keterangan dari soat pengsei mengenai benda dua pusaka kelima keluarga pangeran yang hilang itu Maka cepat ia menyela Ong Tauji, kita jangan menuduh orang baik dua dan merintangi perjalanan penduduk yang tak bersalah Keretanya sudah dirusak oleh kawanan penjayat masa sekarang kita membuat susah lagi padanya Masa Tan Heng menganggap dia orang baik dua dan sudah lah Tak perlu omong lagi Berilah kebebasan padanya dan kebaikanmu pasti Takkan kami lupakan Ucap Tan go an hei sebelum Ong Cinek melanjutkan kata duanya Apalagi belasan mayat tadi jelas adalah kawanan bandit yang menjadi buronan pemerintah Bila mayat dua itu kau bawa pulang Bukankah akan merupakan jasa besar bagimu Betul juga ucapanmu Tan Losu Kata Ong Cinek dengan tertawa Dalam hati ia tahu tentu kelima keluarga pangeran tempat bekerja Tan go an hei berlima itu kehilangan barang pusaka dan mereka ingin menyelidikinya sendiri demi gengsi Tapi peduli apa jika mereka tidak mau perkara ini terbuka Yang benar bila mana mayat kawanan bandit itu dibawa pulang ke kota reja memang akan merupakan jasa besar Yang diherankannya cuma sikap Tan go an hei tadi Bila mana kereta warna emas itu dilepaskan Kemana lagi mereka akan mencari maling benda pusaka itu kelak Dalam pada itu Tan go an hei telah mengedipi kedua kawannya yang menahan kuda penarik kereta dan berkata Lepaskan, biarkan dia pergi Segera Hokong Lim dan Tan Yambok melompat kembali ke atas kudanya masing dua Tanpa membantah Nge Kim Kiam juga tidak omong lagi Dia cukup cerdik Dengan sendirinya ia tahu maksud Tan go an hei melepaskan soat pengsei Ia khawatir Lieu Seng tidak paham kehendak Tan go an hei Maka cepat ia membisikinya Jangan khawatir, lilaute Kita bereskan nanti otak Lieu Seng memang lebih sederhana daripada yang lain Tapi demi melihat keempat kawannya tidak merasa khawatir Dan mungkin mereka sudah mempunyai pendirian lain untuk mengusut barang dua yang hilang Terpaksa ia pun tidak berbicara lagi Dilihatnya soat pengsei menarik tali kendali dan menjalankan keretanya dengan kera ketolol duaan Sebentar kemudian kereta itu pun berlari pergi Namun jalannya tetap meliu ke kanan dan berbelok ke kiri Diam dua tan go an hei mendengus dari kejauhan hektometer Sampai saat ini kau masih berlagak pilon Dia menyangka soat pengsei sengaja pura dua ketakutan sehingga kera mengendarai keretanya tidak benar Ia tidak tahu bahwa memang baru pertama kali ini soat pengsei menjadi kusir Hakikatnya dia memang tidak dapat mengendarai keretanya dengan baik Setelah jauh meninggalkan kota raja dan melewati dua kota Hong Tai dan Tai Hin Di tengah jalan barulah si nona soat di dalam kereta melongo keluar dan berkata kepada Soat pengsei melihat caramu mengendarai kereta ini Biarpun gratis juga tiada tamu yang mau menumpang keretamu ini Waktu menghadapi musuh tadi, lagak dan bicaramu sungguh sangat bagus Upah sehari sepuluh tahil perak sungguh tidak sia dua ku keluarkan Sementara itu soat pengsei sudah mulai paham kera menguasai keretanya Jalan kereta sudah mulai stabil Si nona soat mengajak ngobrol padanya juga tidak dihiraukannya Dia benar dua memusatkan perhatiannya mengendarai keretanya Ingin ku tanya padamu, sebab apa kau sebut diriku lihiap tanya si nona pula Agaknya sebutan ini telah menimbulkan kesan baik pada si nona Sehingga dia lupa pengsei tadi juga menganggapnya sebagai benda mestika Karena pengsei masih gam saja, nona itu lantas berteriak pula Hi kusir, jangan berlagak gagu Ku tanya padamu, sebab apa kau tolong diriku Meski kau tahu aku memang si maling yang mereka cari itu baru sekarang Pengsei menjawab, apa jadinya kalau aku tidak menolong nona? Bila ku hianati kau, masakah aku dapat hidup bila kau panah Aku dari belakang nona soat itu tidak puas dengan jawaban pengsei Ia tahu anak muda itu sama sekali tidak takut akan dipanah Tapi berkat ketabahan dan akalnya yang berani itulah Tan Goan He berhasil dikelabui Maka nona soat itu lantas mengomel Jangan omong kosong, untuk apa ku panah kau? Aku bukan iblis yang suka sembarangan membunuh rakyat jelata Ku tahu tujuanmu menolong diriku Upah 10 tahil perak sehari bukanlah pekerjaan yang mudah dicari Jika aku tertangkap mereka Kemana lagi kau akan mendapatkan pekerjaan baik ini Betul tidak betul, betul, betul sekali Seru pengsei sambil tertawa Satu hari 10 tahil, satu peser saja tidak boleh kurang Dasar mati duwitan Omel Nona Soat Dengan menengkol Tapi pengsei tidak peduli Ia bergumam dan menghitung dua sendiri Sehari 10 tahil, sebulan 300 tahil, setengah tahun tentu 800 tahil Cukup bekerja setengah tahun saja Aku Tio Jilengcu sudah dapat mencari istri yang putih dan cantik di kota reja nanti Hi, Tio Jilengcu, apakah kau mimpi? Tanya Nona Soat Mimpi? Memangnya kenapa? Bukankah Nona sudah berjanji satu hari 10 tahil? Apakah engkau akan ingkar janji? Ingkar janji sih? Tidak, cuma upah sehari 10 tahil perak memang terlalu mahal dan terlalu berat bagiku Tidak dapat ku pakai tenagamu dalam jangka panjang Paling lama hanya satu bulan saja Satu bulan 300 tahil perak Untuk mencari istri gadis desa juga cukup Tio Jilengcu, tampaknya kau orang yang bisa puas dengan kenyataan Orang yang puas menurut kenyataan adalah orang yang bahagia Sering dua orang di dunia ini tidak kenal puas dari hasil yang diperolehnya dan selalu berusaha mendapat lebih banyak Akibatnya memanjat semakin tinggi, jatuhnya juga tambah sakit Setelah jatuh kembali lagi kepada kenyataan semula, namun suasana semula juga sudah berubah Kalau sudah begitu, nah, barulah dia sadar Urayan soat pengseh ini memang bukannya tak beralasan dan bukannya dia sok berfilsafah Tempo hari ketika di Sionggo Taisan Liokma berniat menjodohkan dia dengan saw Kim Leng Melihat nona saw itu secantik bidadari Apalagi keturunan salah satu di antara suki yang termashur Meski kemudian dia tetap menolak, tapi pernah juga dia hampir melupakan Seng Piao Moai yang dibesarkan bersama sejak kecil Syukur akhirnya dia tidak melupakan sama sekali kepada Seng Piao Moai Tapi ketika dia ingat kepada Chin Yak Leng dan jatuh kembali kepada realitas semula Sementara itu si nona sudah mengalami nasib diculik Ciam Tai Boho Sekarang, entah di mana si nona dan ke mana dia harus mencarinya Apabila teringat kepada Chin Yak Leng, seketika pengsei pusing kepala Dasar dia memang tidak mahir mengendarai kereta Perhatiannya terpencar memikirkan Chin Yak Leng Ketika dekat sebuah jembatan, hampir saja kereta itu menyelonong masuk ke sungai Masih untung si nona soat keburu menjerit Dalam kagetnya pengsei sempat menarik tali kendali dan membetulkan arah keretanya Nona soat itu tepuk dua dada sendiri bersyukur kereta tidak jadi masuk sungai Jika terjerumus ke sungai, ia tak bisa berenang Pasti akan mengalami nasib malang tenggelam di dasar sungai Setelah tenang kembali, si nona lantas mengomel Hei, Tioji Lengcu, jangan kau melamun akan mencari bini melulu Kendarai keretamu dengan baik Bisa jadi akanku pakai tenagamu selama setengah tahun Tapi pengsei tidak berminat bicara lagi Ia curahkan perhatian pada kemudi keretanya Mungkin merasa kesal berada sendirian di dalam kereta dan tiada teman mengobrol Tidak lama kemudian nona Soat itu melongok keluar pula dan berseru Tioji Lengcu, apabila pagi tadi orang sitan itu tidak tertipu olehmu dan membuka pintu kereta Coba, lantas bagaimana tindakanmu kalau dia membuka pintu kereta Biarkan saja dia periksa sesukanya Jawab pengsei Nona itu seperti ingin mengetahui sampai di mana ketulusan hati soat pengsei akan menolongnya Dengan tertawa ia bertanya pula Tapi aku kan bersembunyi di dalam kereta Kalau terlihat lantas bagaimana siapa bilang nona berada di dalam kereta Pengsei balas bertanya Kalau tidak bersembunyi di dalam kereta habis berada di mana Tanya si nona dengan heran Tak kala mana nona bersembunyi di bawah kereta Memangnya kau kira aku tidak tahu dari mana kau tahu Hahaha Tentunya masih ingat waktu orang sitan itu tanya padaku siapa penumpang di dalam kereta Ku jawab tidak ada penumpangnya Aku tidak berdusa padanya Sebab ku katakan di dalam kereta tidak ada penumpangnya Kan tidak termasuk di bawah kereta Si nona mendungkol karena pengsei tidak menjawab pertanyaan Omennya yang ku tanya adalah Kera bagaimana kau tahu aku bersembunyi di bawah kereta Sebelumnya kan ketiga pentolan bandit itu sudah menggeledah seluruh kereta Dan tidak dapat menemukan nona Tahu dua nona muncul di samping kereta Waktu itu aku sangat heran jelas di dalam kereta Tidak ada seorang pun Nona kan bukan badan halus Mengapa mendadak bisa muncul di Samping kereta Maka ku yakin nona pasti tidak pernah meninggalkan kereta Jelas kereta ini ada alat rahasianya Dan nona pasti bersembunyi di tempat yang dirahasiakan itu Maka ketika nona menghajar kawanan bandit itu Secara teliti telah ku pelajari keadaan kereta ini Betul juga Kulihat di bawah kereta masih ada satu lapis yang tebal cukup untuk direbaii badan satu orang Ya, kau memang pintar Tapi kau tetap berhasil menelistai orang sitan itu Ujar si nona soat dengan tertawa Apa artinya ucapan bukan kau katakan bahwa di dalam kereta ini tiada penumpangnya Padahal ada, aku tidak bersembunyi di bawah kereta Tapi kau kira aku telah bersembunyi di situ Bukankah orang sitan itu telah kau tipu dengan keteranganmu bahwa di dalam kereta tiada seorang penumpang pun Soat Pengsei menoleh dan memandang si nona sekejap Mendadak ia tertawa terbahak dua Apa yang kau tertawakan omel si nona Aku sangat kagum kepada nona Biarpun berdustamu kamu tidak merah sedikitpun Hektometer, kenapa aku berdusta? Aku memang tidak bersembunyi waktu itu Untuk apa aku bersembunyi? Memangnya kau kira aku takut kepada mereka Takut atau tidak adalah urusanmu Yang jelas dia tidak menggeledah kereta ini bukanlah lantaran dia mudah ditipu Soalnya dia juga tahu di dalam kereta waktu itu tiada penumpangnya Hektometer, jangan sok pintar dan mengira tahu segalanya jengek si nona Bukan maksudku sok pintar Cuma karena nona berdusta terasa kurang rapi sedikit Kata Pengsei Coba pikirkan, apa gunanya kereta ini nona tutup rapat dua Bukankah kereta ini sudah berlubang seperti sarang tawon oleh karena dipanah oleh anak buah kawanan bandit itu Biarpun lubang dua itu tidak besar Tapi bagi orang sitan itu tentu tidak sulit untuk mengetahui keadaan di dalam kereta Rupanya nona si soat itu memang berdusta Dia menyadari bukan tandingan tan Goan He berlima Maka ketika tersusul dia lantas bunyi di bawah kereta Dia bilang tidak takut Padahal dia sangat ketakutan Cuma dasar wataknya memang suka menang Meski soat Pengsei telah mengetahui rahasia keretanya Dia tetap sengaja menganggap soat Pengsei berhasil meniputan Goan He dan kawan duanya sekedar mengumpak anak muda itu Tak terduga Pengsei tidak tahu apa artinya pujian Dia berbalik membongkar kebohongan si nona sehingga terpaksa nona soat itu tidak dapat membantah lagi Setelah dibuat kikuk, nona itu tidak ceriwis lagi seperti tadi Sampai setengah hari dia tidak bicara lagi Menjelang lohor, kereta mereka lalu di suatu dusun yang cukup banyak penduduknya Mendadak nona soat itu berseru, berhenti Berhenti tapi Pengsei tidak menghiraukannya, sebaliknya tambah mencambu kudanya sehingga dusun dilaluinya dengan cepat Nona soat itu menjadi gusar, bentaknya, suruh kau berhenti Apakah kau tuli nona sudah lapar bukan tanya Pengsei Ya, lekas putar balik ke sana, habis makan kenyang baru melanjutkan perjalanan, teriak si nona Ku minta nona suka tahan lapar dulu, sampai malam nanti boleh makan dobel, makan siang malam sekaligus, ujar Pengsei Berdasarkan apa kau membantah perintah bentak si nona Ku bilang putar balik ke sana maka harus lekas putar balik Pengsei menghela nafas, jawabnya, baiklah segera ia memutar kudanya ke arah datangnya tadi Tapi sebelum masuk ke kampung itu, mendadak Pengsei memutar keretanya lagi dengan cepat terus di pedal secepat terbang ke arah semula Hi, kerja apa kau ini teriak si nona dengan gusar Silakan nona berpaling ke sana dan lihatlah sendiri, ujar Pengsei Waktu nona soat itu membuka jendela dan melongo ke belakang Dilihatnya di dalam kampung sana ada lima penunggang kuda sedang tanya jalan kepada penduduk di situ Jelas itulah rombongan Tan Goan Hei Cepat ia menutup jendela pula dan berteriak Lekas-lekas larikan kudanya lebih cepat kiranya rombongan Tan Goan Hei itu telah meninggalkan barisan opas yang dipimpinong Cinep dan menguntik arah yang dituju kereta warna emas ini Kuda tunggangan mereka adalah kuda pilihan Meski setiap tiba di suatu kampung mereka harus tanya dulu kepada penduduk setempat ke arah mana perginya kereta itu Tapi jarak pengejaran mereka makin lama makin dekat Untung mereka asik tanya jalan kepada penduduk sehingga tidak melihat kereta warna emas itu berputar balik Kalau tidak, tidak sampai seminuman teh pasti akan disusul oleh mereka Beberapa kali Pengsei sengaja memblok ke jalan simpang Akhirnya nona soat itu merasa aman Katanya dengan tertawa Hi, Jilengcu, Sidungu, namamu ini tidak baik Orang bernama Lengcu jika otaknya rada dua tolol, tapi tulus dan lugu Padahal kau tidak kelihatan bodoh, bahkan cukup pintar Terima kasih atas pujian nona, jawab Pengsei Dan entah siapa nama nona yang terhormat namaku hanya satu huruf saja, yakni Koh, Soat Koh Soat Koh Pengsei mengulangi nama itu beberapa kali Bagaimana, enak didengar atau tidak namaku ya, jauh lebih enak didengar daripada namaku Ujar Pengsei dengan tertawa Menurut cerita ibuku, pada waktu ibu mengandung diriku, kebetulan dilihatnya burung merpati salju terbang lewat di atas kepala beliau Nama lain daripada merpati salju adalah Soat Koh, kebetulan aku pun si Soat Maka ibu lantas memberi nama Soat Koh padaku, pantas aku merasa nama Soat Koh sudah pernah ku dengar Aku jadi ingat kepada gumam guruku waktu kami tinggal di atas gunung sana, setiap kali turun salju dan ada burung salju terbang lewat Suhu suka menyebut Soat Koh, tadinya ku sangka guruku sedang terkenang kepada orang yang bernama Soat Koh Baru sekarang ku tahu yang dimaksudkannya adalah merpati salju, kau juga punya suhu tanya Soat Koh Memangnya kau kira cuma kalian yang belajar silat saja yang punya guru dan orang udik pencari kayu seperti kami ini tidak punya guru Jawa Pengsei dengan tertawa Hendaklah maklum bahwa dalam segala pekerjaan pasti ada gurunya pencari kayu juga perlu mengangkat guru Pada waktu hujan salju dan perlu mencari kayu lebih dua perlu diberi petunjuk oleh sang guru Kalau tidak, bukan mustahil akan kesasar di atas gunung bersalju Bahkan kalau kurang hati dua bisa terjerumus ke jurang yang tertutup salju dan jiwa pun bisa melayang Mestinya Soat Koh hendak tanya siapa gurunya, tapi demi mendengar hanya seorang pencari kayu saja, ia menjadi malas bertanya Cuma dam dua ia pun merasa kagum bahwa murid seorang pencari kayu ternyata cukup cerdas dan tangkas Begitulah Soat Pengsei menghalau keretanya menuju ke jalan yang sepi Apabila ketemu jalan persimpangan, yang dipilih tentu adalah jalan yang kecil Keretanya tiba di suatu jalan persimpangan yang terdiri dari tiga jalan kecil yang sama Segera ia pilih satu jalan itu dan membelokan keretanya ke sana Jalan itu semakin jauh semakin sepi dan akhirnya tiba di lereng pegunungan yang jauh dari halayak ramai Soat Koh tahu jalan pikiran Soat Pengsei, jelas anak muda itu sengaja hendak meloloskan diri dari pencarian Tan Goan Hei dan konco duanya Untuk Pengsei sengaja menuju ke jalan yang sepi dari penduduk, dengan demikian sukar bagi rombong Tan Goan Hei untuk mencari keterangan Sementara itu hari sudah mulai gelap malam hampir tiba Soat Koh menjadi sedih Ia ragu malam nanti akan mondok di mana jika kera demikian perjalanannya Akhirnya di jalan yang dilalui hanya tampak kerumput dan batu belaka Orang berjalan kaki saja rasanya sulit melalui jalan pegunungan kecil ini dengan sendirinya kereta Mereka lebih dua tak keruan jalannya, guncangannya yang keras membuat orang kepala pusing Kuatir akan kesasar bila perjalanan diteruskan cepat Soat Koh berseru, hi, jileng cu, bolehlah kita istirahat saja di sini Pengsei melihat keempat kuda penarik kereta juga sudah lelah Ia lantas memilih suatu tempat yang agak lapang dan menghentikan keretanya Soat Koh keluar dari kabin kereta dan memandang sekelilingnya Dilihatnya lereng gunung sana diliputi hutan lebat Sang surya sudah terbenam sehingga suasana sekitarnya terasa dingin dan kelam Tapi juga terasa tenang dan damai, membuat orang lupa pada keramaian duniawi Di sebelah sana ada sebuah selokan yang mengalirkan air yang bersumber pada sebuah gua di kejauhan sana Air selokan itu mengalir dengan tenang dan jernih Soat Koh mendaki selokan itu dan merauk air yang jernih itu untuk diminum Serunya dengan girang, jileng cu, lekas kemari Minumlah air sumber ini segar sekali Rasanya pelahan pengsei mendekati selokan itu Katanya dengan tertawa, cara meminum itu terlalu banyak buang tenaga Habis berkata ia terus bertiarap, kepalanya dibenamkan ke dalam air dan diminumnya air jernih itu Dalam waktu singkat perutnya sudah penuh terisi air Jileng cu, kata Soat Koh dengan tertawa Apakah pencari kayu seperti kalian ini biasanya memang suka minum kerakerbau begini Kami merasa nada pertanyaan orang mengandung ejekan Dengan ketus pengsei menjawab Orang lelaki seperti Kami tidak perlu berlaku halus segala Kalau khasnya minumlah sekenyangnya Kenapa mesti berlagak seperti perempuan Soat Koh Tau meski otak anak muda itu tidak dungu Tapi sifatnya rada dua nyogol Malahan boleh dikatakan tidak dapat merayu anak perempuan Benar dua pemuda udik sejati Maka pantaslah jika nama Jileng cu Maka dengan menggeleng ia berkata Jileng cu, dengarkan Biar kuajari kau sedikit sopan santun bicara dengan orang perempuan Hendaklah halus dan ramah menghadapi urusan apapun mengalah Kalau tidak, selama hidupmu jangan mendapatkan bini yang baik Sebaiknya bila kau turut pada petunjukku Kutanggung tanpa membuang uang juga akan mendapatkan istri cantik Pengsei sengaja hendak bertengkar dengan dia Ia menjawab, ah jangan nona menipu diriku si dogol ini Mana ada urusan senak itu di dunia ini Tanpa buang uang akan mendapatkan istri cantik Sekalipun kau punya uang juga tiada gunanya Memangnya kau kira perempuan baru mau menjadi istrimu jika uangmu banjak? Contohnya seperti diriku ini Biarpun kau tumpuk uangmu berlaksa tahil di depanku juga Nonamu takkan terpikat olehmu Ai, masa engkau berani omong, pengsei sengaja berolok dua Kemana ku halau kereta ini, kesana pula kau ikut Jelas dua kau lengket padaku Masa bilang tidak bakal terpikat olehku seketika soat kau mendolik Katanya, kurang ajar Bicara yang benar Apa kau mintaku banting hingga setengah mampus melihat sikap si nona Di waktu marah sangat mirip cin yak leng Pengsei jadi sengaja menggodanya Ia sengaja berlagak dungu dan berkata pula Ah, aku tidak percaya nona mampu membanting aku hingga setengah mati Asalkan kau tidak pakai panah Biarpun kau pukul tubuhku seratus kali juga aku takkan menjerit kesakitan Malahanku kuatir tangan nona yang putih dan halus itu akan Tutup mulut bentak soat kau Kuatir juga pengsei kalau si nona benar dua naik hitam Ia lantas tutup mulut dan tidak berani omong lagi Kemari kau bentak soat kau Pengsei menurut dan mendekati si nona Ingin ku lihat kau akan berteriak kesakitan atau tidak omel soat kau sambil langkat telapak tangannya Pengsei tahu hantaman si nona tidak boleh diremahkan Jika terkena tepat, kepala lembu saja bisa wancur Namun dia justru tidak menghindar Ia pandang wajah si nona yang marah itu dengan terkesima Soat kau menjadi tidak tega ketika tangan sudah terangkat Teringat olehnya jasa pengsei yang telah berhasil mengingusi musuh Dengan menghelana pasia berkata Sudahlah, lain kali hendaklah hati dua dan tahu aturan sedikit Pengsei memang anak kolokan Diberi hati tambah minta kepala Ia lantas membual pula Nona soat kau takkan ikut padaku meski hartaku berjuta dua tahil Tapi kalau tidak punya duit malahan engkau mau ikut padaku Begitu bukan soat kau tidak merasakan ucapan orang sebagai kata duat kurang sopan Ia memberi penjelasan Bukan begitu maksudku Aku cuma memberi misal Supaya kau tahu Perempuan tidak melulu memandang duit saja Lalu mau ikut padamu Lalu kira bagaimana baru Nona mau ikut aku Si Jilengcu ini pengsei melanjutkan bualannya Kau harus pandai membujuk, lemah lembut, santun Jangan jorok, jangan tamak dan matu duitan Dengan demikian Biarpun kantongmu kosong juga banyak perempuan yang kepincuk padamu Hendaklah kau tahu Bini yang dibeli dengan duit kebanyakan tak dapat dipercaya Pengsei memang sengaja membuat dan bicara dengan ada pemuda bangor Tujuannya membuat marah si Nona Siapa tahu soat kau tidak menjadi marah Sebaliknya malah memberi petuah Tapi dia sengaja bicara dengan ada berlawanan Katanya pula Ah, Jilengcu tidak percaya pada teorimu ini Tanpa duit Jangan harap mendapatkan perempuan Oh yaa, dicatat tentang duit Aku menjadi ingat hari ini aku belum terima upah Sepuluh tahil perak hendaklah kau bayarkan padaku sekarang Kenapa sekarang juga kau minta uang Malam-malam lagi tanya soat kau heran Hah, jangan kau kira aku ini orang tolol Ujar pengsei deng dan N tertawa Ucapan Nona tadi memang sebagian dapat dibenarkan Tapi mengenai jangan metode duitan Ah, ku kira setiap manusia di dunia ini pasti suka pada duit Jangan dua maksudmu supaya aku jangan minta upah padamu Masakah ada orang bekerja tanpa diberi upah Jilengcu Kata soat kau sambil menggeleng Pintarnya kau memang pintar Tapi kalau bodoh ternyata melebih kerbau Memangnya siapa hendak ang laput pahmu Ku suruh kau jangan metode duitan Maksudku dalam hal luang hendaklah kau berpikir panjang Jangan kikir Satu Peser saja harus dihitung Lebih dua terhadap perempuan Jangan sekali dua pelit Kalau pelit Betapapun cantik dan baiknya seorang perempuan juga tidak sudi mendekati kau Masa aku pernah pelit Tanya pengsei dengan tertawa Melihat cara membicara mengenai duit Pasti kau ini sangat pelit Kata si Nona Pengsei terbahak dua ucapnya Hahaha bah Benar juga perkataan Nona Jika begitu upah sepuluh tahil harus ku terima sekarang Kontan Tidak boleh utang sembelari bicara Ia terus menyodorkan tangannya Soat kau mendongkol Katanya Sialan Kau kira nonamu tidak mampu membayar upah sepuluh tahil Sehari pengsei menggeleng dua dan berkata Orang yang metode duitan harus selalu pegang uang Bila tiap hari ku terima upah kontan Caraku mengendarai kereta barulah bersemangat Selain itu bayar setiap hari juga akan terasa ringan Bila numpuk sampai beberapa hari Bukannya kuatir Nona tidak mampu bayar Tetapi mungkin Nona akan merasa sayang Jika sekaligus membayar sekian puluh atau ratus tahil Malahan untuk itu Nona akan meminta potongan harga padaku Kan aku yang rugi Kurang aja romel Soat Koh Memangnya kau kira nonamu ini orang kikir Biarpun beribu tahil juga tak pernah ku sayangkan Bila mana memang harus dikeluarkan Apalagi memotong upahmu dan minta korting segala Jangankan cuma sepuluh tahil sehari Biarpun seratus tahil sehari juga Akhirnya akan ku bayar lunas tanpa kurang satu peserpun Bagus, ku tahu watak Nona memang sosial Ujar pengsai sambil tertawa Seperti kata orang Diperoleh dengan mudah Buangnya juga mudah Betul tidak? Nona Soat diam Dua Soat Koh merasa gusar Karena nada orang seolah dua Menyindir hartanya diperoleh dari mencuri Akan tetapi hal ini memang fakta Apa yang dapat dikatakan Terpaksa ia mengeluarkan sepotong perak sepuluh tahil Dan dilemparkan kepada anak muda itu Sambil berseru Ini, ambil terima kasih Dengan tertawa gembira pengsai Menyimpan uang perak itu Eh, jileng cu Kau lapar tidak tanya Soat Koh Mendingan jika tidak ditanya Sekali menyinggung soal perut Seketika Soat Pengsai merasa perutnya menjerit dua Ia menelan air liur dan menjawab Sejak pagi belum terisi sebutir nasi pun Tentu saja lapar Tapi apakah Nona membawa makanan Tentu saja bawa Ujar Soat Koh dengan tertawa Lalu ia menuju ke kereta Dan mengeluarkan makanan kering Terus digerageti dengan lahapnya Wah, tampaknya Nona hanya memikirkan Mengikirkan diri sendiri Kenapa tidak bagi sedikit kepada jileng cuhi Tak usah ya kata Soat Koh Kita kan sudah janji sepuluh tahil satu hari Tidak termasuk makan tiga kali Jika kau ingin makan Boleh kau beli sendiri Peduli apa dengan diriku Di pegunungan sunyi begini Apa yang dapat dibeli biarpun punya uang banyak Kata Pengsai Eh, Nona yang baik Sukalah yang kau membagi sedikit padaku Soat Koh tidak menggubrisnya Sebaliknya ia sengaja berkecek dua Sehingga kelihatan lezat sekali Makanannya itu Eh, bagaimana kalau ku beli Makananmu tanya Pengsai Soat Koh tidak menjawab Ia cuma memperlihatkan sebuah jarinya Apa maksudmu seru Pengsai Terkejut maksudmu Makanan kering begitu harus ku bayar Satu tahil salah Kata Soat Koh bukan satu tahil Tapi sepuluh tahil Beli atau tidak terserah padamu Pokoknya, harga pas Satu peser pun tidak boleh kurang Hai, caramu ini bukan jual barang Tapi gorok leher teriak Pengsai Terserah apa yang ingin kau katakan Ucap Soat Koh dengan tertawa Biasanya aku tidak sudi makanan kering begini Siapa tahu Kalau perut lapar Rasa makanan kering ini jauh lebih lezat Daripada hidangan di restoran yang paling besar Hi, Jilengcu Selama hidupmu ini pernah tidak kau masuk restoran Membayangkan santapan yang enak di restoran Rasa lapar Pengsai lebih dua tak tertahankan Mendadak ia berseru Baiklah ku beli makananmu Segera ia mengeluarkan potongan perak Yang baru disimpannya tadi Dan dilemparkan kembali kepada si Nona Soat Koh terima perak itu Katanya dengan tertawa Baik sekarang kau boleh makan sesukamu dengan sekenyangnya Tanpa sungkan lagi Pengsai Lantas mendekati si Nona Ia sambar makanan kering yang tersedia Dan dimakannya dengan rakus Hi, pelahan dua Jangan sampai keselak seru Soat Koh dengan terkikik dua geli Untuk pertama kalinya si Nona dapat mengerjai anak muda itu Terbayang olehnya air muka Pengsai yang menyengir waktu merogoh uang perak tadi Sungguh ia ingin terbahak dua Setelah mengisi perut dengan kenyang Sementara itu hari sudah gelap Bulan sudah mengintip di ufuk timur Angin meniup silir dua dan terasa rada dingin Bagaimana baiknya malam ini Tanya Soat Koh dengan sedih Jalan pegunungan ini aku tidak apal Ketambahan kurang mahir mengendarai kereta ini Kalau kita melanjutkan perjalanan tentu berbahaya Terpaksa kita bermalam di udara terbuka di sini Kata Pengsai bermalam di udara terbuka Bagaimana hati Soat Koh rada terguncang Sudah tentu engkau tidur di dalam kereta dan aku tidur di luar Ujar Pengsai dengan tulus Angin pegunungan di waktu malam cukup dingin Tidak ada selimut pula Apakah kau tahan tanya Soat Koh? Tahan atau tidak terpaksa malam ini harus kita lewatkan Ujar Pengsai Jika demikian, terpaksa mesti bikin susah padamu Ucap Soat Koh dengan menyesal Pada dasarnya wataknya memang tidak jelek Esok paginya, Soat Koh bangun lebih dulu Dilihatnya Pengsai meringkuk di tepi pohon slong sana Bajunya tampak basah oleh embun semalam suntuk Perasaannya tambah tidak enak Sampai matahari sudah mulai terbit Barulah Pengsai bergeliat dan menguap Lalu bangun Didengarnya Soat Koh berseru padanya dengan tertawa Setan pemalas, hayolah lekas cuci muka Dan meneruskan perjalanan Air pegunungan jernih dan segar Dibuat cuci muka terasa sangat nyaman Pengsai menghirup hawa udara segar dalam dua Diam dua ia merasa gegetun selama sebulan ini Dilewatkannya dengan sia dua Tengah melamun, tiba dua Soat Koh melemparkan sebuah sisir padanya Dan berseru, lekas sisir rambutmu yang orat maret itu dengan air selokan sebagai cermin Pengsai lantas menyisi rambutnya dengan rapi serta diikat di atas kepala Rambut manusia sama seperti papan merah sebuah toko Selama sebulan Pengsai tidak cuci muka dan sisir rambut Tentu saja wajahnya kotor dan menjemukan Tapi setelah berdan dan rapi, jelas gayanya menjadi lain Kini kelihatan ganteng dan cakep Waktu ia berpaling, hampir saja Soat Koh pangling Melihat potongannya yang gagah ini Mana mungkin dia seorang pencari kayu segala demikian Si Nona membatin dengan terkesima Sarapan pagi tetap dengan makanan kering Untuk ini Soat Koh memberi serapis gratis kepada Pengsai Ia tidak minta bayaran lagi Keempat kuda penarik kereta juga kenyal makan rumput dan mengasuh satu malam Tenaganya telah pulih Pengsai memasang kuda penarik kereta itu Setelah siap, ia silakan si Nona naik kereta Ia sendiri melompat ke tempat Kusir dan kereta lantas dihalau turun kembali ke bawah gunung Tengah perjalanan, Soat Koh berkata kepadanya Jilengcu, kemarin kau tidak mau berhenti di kampung sana Tentu sudah kau duga rombongan Tan Goan Hoi yang akan mengejar kemari Anehnya, mereka kan sudah mebebaskan kau Mengapa mengejar lagi yang mereka kejar bukan diriku Tapi kau, Nona jawab Pengsai Aku tidak berada di atas kereta ini Untuk apa mengejar diriku sebenarnya tidak dapat dikatakan mengejar Ujar Pengsai Kalau mengejar, tentu sudah lama tersusul Agaknya mereka menyangka Nona tidak berada di dalam kereta ini Andaikan tersusul juga tiada gunanya Maka mereka sengaja menguntip secara diam dua Dan inilah yang berguna bagi mereka Apa artinya ucapanmu ini? Tanya Soat Koh Kemarin mereka tidak tahu di dalam kereta ini ada alat rahasianya Ketika melihat kereta ini kosong tanpa penumpang Tan Goan Hoi mengira engkau telah lari meninggalkan kereta ini dengan ketakutan Tapi mereka pun menyaksikan aku sengaja mengendarai kereta kosong Untuk mengulur waktu mereka anggap aku adalah anak buahmu Dengan sendirinya mereka pun sangsi atas keteranganku Kemarin mereka yakin cepat atau lambat aku pasti akan berjumpai dengan Nona Maka secara diam dua kereta ini dikuntit Dan akhirnya pasti dapat memergoki Nona pula Tapi kalau sebelumnya kau dan aku sudah berunding dengan baik Dan takkan bertemu lagi di tengah jalan Bukunkah mereka akan kecelik ujar Soat Koh Nona telah mencuri ketujuh macam benda pusaka terkenal di kota Raja Periuk nasi mereka jelas akan berantakan Demi gengsi mereka harus berusaha membekuk dirimu Dan tidak nanti melepaskan kereta ini begitu saja Sebab selain jalan ini Sesungguhnya memang teramat sulit untuk mencari dirimu di dunia seluas ini Jalan yang paling baik adalah menguntit kereta ini Bila Nona muncul untuk bertemu denganku Maka mendadak mereka pun akan muncul Kalau begitu, paling baik kau dan aku jangan bertemu saja Ujar Soat Koh dengan tertawa Sementara ini ku kira tidak menjadi soal Kata Pengsei Tapi kalau caramu bicara denganku seperti sekarang ini Tentu dengan mudah akan dilihat oleh mereka Dan inilah yang berbahaya Soat Koh tidak sependapat Katanya, ah, dasarnya limu kecil seperti tikus Jalan kecil dan sepi begini Siapa yang akan lihat? Ku yakin sedikit pun tidak berbahaya Karena tidak sependapat Sekarang Soat Koh yang balas mengolok kekhawatiran Pengsei malah Tengah bicara, tahu dua kereta mereka sudah sampai di jalan besar Yang kedua tepi jalan banyak pepohonan lekas tutup jendela Nona Soat seru pengsei dengan prihatin Tapi si Nona lantas mendelik malah Omelnya, apa yang kau takuti? Jika kau takut, boleh kau bersembunyi di dalam kereta Biar aku sendiri yang mengendarai kereta ini Wah, jika Nona yang mengendarai kereta ini Biarpun seratus tahil perak sehari juga aku tidak berani terima Terpaksa aku tinggalkan kereta dan berjalan kaki saja Menangnya kenapa? Kau kira Nona mu tidak sanggup mengendarai kereta ini? Kau takut kereta ini akan terbalik dan kau akan mati tertindih Tidak aku tidak takut soal keretanya akan terbalik atau tidak Tapi bila kepergok rombongan Tan Goan Hei Bisa jadi mereka mengira aku benar dua anak buahmu Dan sekali tusuk dengan pedangnya Kan aku bisa mati konyol nanti upahmu sepuluh tahil sehari Masa kau takut mati lagi sepuluh tahil sehari memang menarik Tapi jiwa terlebih berharga jika engkau tidak menurut nasihatku Dan jiwaku harus ikut melayang Wah, lehoi baik ku batalkan hubungan kerja kita ini Habis berkata mendadak ia menarik tali kendali dan menginjak rem Lalu melompat turun dari tempat duduknya Meski di mulut Soat Koh bicara dengan ketus Tapi sesungguhnya dia tidak mahir mengendarai keretanya Melihat Soat Pengse mendadak mogok kerja Ia menjadi gugup Serunya cepat, hijangan pergi dulu Baiklah ku turut padamu Selamat menikmati